Hai berangkat dengriko subhanallah nih Habib Ahmad Dugi Bandara pesawat nih lu punya tencet nih Ahmad membasakan jambai Ahmad bin Abdurrahman as-sagaf orang wali pesawat tidak balik subhanallah Pak saksi nikah raha pesawat ikutur wakur lurak tahu gerung-gerung cerita pesawat budur mungkin antum ingat film dono kasino intro yaitu kalau film itu kan memang sengaja dibuat sebagai hiburan ya kita tahu itu cerita-cerita fiktif maka kita bisa terima dan kita jadikan hanya sebagai hiburan tapi ini loh subhanallah la ilaha illallah pesawat sudah terbang bisa mundur lagi dengan karomah Habib Ahmad as-sagaf nanti antum cek benar tidak pernah ada terjadi seperti ini ya di Bandara Solo di Boyolali Bandara Adil Sumarmo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrud Sunnah ada seorang Habib bercerita tentang karomah seorang Habib namanya kalau tidak salah Habib Ahmad as-sagaf jadi teman-teman di kisah ini kurang lebihnya beliau mengatakan pesawat yang sudah terbang ya bisa mundur dikarenakan karomah dari Habib Ahmad as-sagaf jadi Habib Ahmad as-sagaf ini akan merangkat ke Yaman kalau tidak salah dan biasanya kalau kita ke Bandara satu jam sebelum terbang kita kan biasanya sudah harus ada di Bandara tetapi katanya Habib Ahmad ini selu-selu saja ya tenang-tenang saja meskipun sudah jelas terlambat berangkat ke Bandara begitu sudah sampai di Bandara benar pesawatnya ternyata sudah terbang dan apa kata Habib Ahmad as-sagaf ini mengatakan terhadap dirinya ya menyebut dirinya kalau saya memang benar-benar bukan seorang wali maka pesawatnya nggak mungkin akan mundur ternyata kejadiannya teman-teman pesawatnya katanya mundur pesawatnya katanya mundur subhanallah nanti antum cek benar tidak pernah ada terjadi seperti ini ya di Bandara Solo di Boyolali Bandara Adil Sumarmo coba kita simak saja langsung videonya Habib Ahmad ini kalau mainnya dan Habib Ahmad ini ini saksinya Habib Syekh habib Syekh habib Syekh habib Syekh habib Syekh habib Syekh habib Ahmad ini kena teh badewangsul tentang yaman yaman perangkat ke yaman pun pesawat yang biasa tentang Bandara nih kan biasanya kan sak jam sak teringi bidal nih kan harus ada di Bandara check-in apa pak check-in ngerti check-in Bu huk check-in Bu ya check-in ketah check-in Rian nah Habib Ahmad ini pun di susu-susu kali keluarga Habib ini pun jam-jam segini Bip pun jam sekian ini sudah harus check-in Bu hukum gampang kose gampang kose gampang kose gampang kose ngerti terus Habib Ahmad ini juga sampai beskik keluarga serangnya anda is ramukinnya anda Teng Solo bandaranya kita Bu yulali ini adil sumar moge berangkat tembriko Subhanallah nih Habib Ahmad bugi Bandara pesawat nih lu punnya bahan-badan di lihat Sane tiangnya Saking yaman katanya tuh tungkat ngedi terus Tungkatnya Hai Tungkat lebih Pahmatnya dengan bahasa dibahasan bisa kami tekan oh Nek Ahmad as Segaf Ora walih pesawat pesawatnya rak balik udah mbak ini ahmad membahasakan dia mbak ini ahmad bin abdurrahman as-segaf oh rak wali pesawatnya rak balik subhanallah pak saksi ini kata pak pesawatnya ku mundur pak lu rak tau gerungu tau cerita pesawat mundur pesawat maju mobil mundur gitu jadi pesawatnya mundur pak ini biasanya mobil mundur atret pesawat atret pesawat atret medani pesawatnya subhanallah pilot ini ku bingung sedoyan ini ku sehingga bagian radar bagian tengkundini ku lah buatan paham lu ini ku do bingung pak karomah habib ahmad bin abdurrahman as-segaf lagi lagi teman teman mengatasnamakan karomah sekarang saya ingin mengatakan disini ini kan mudah untuk dilacak teman teman ya coba nanti antum yang menonton video ini yang kebetulan domisilinya misalkan di solo di boyolali coba antum tanyakan pernah tidak ada kejadian seperti itu di bandara adi sumarmo solo atau boyolali karena saya coba cek cek di youtube pernah tidak ada terjadi seperti itu saya tidak menemukan di media teman teman coba silahkan antum nanti tanyakan mungkin sama orang itu antum atau sahabat sahabat antum coba tanyakan ini kan teman teman bisa membuat dia sendiri malu karena ini kan mudah untuk dilacak ya coba antum pikirlah pesawat sudah terbang bisa mundur lagi dengan karomah habib ahmad as-segaf mungkin antum ingat film dono kasino intro padona tunggu ya itu kalau film itu kan memang sengaja dibuat sebagai hiburan ya kita tahu itu cerita-cerita fiktif maka kita bisa terima dan kita jadikan hanya sebagai hiburan tapi ini loh subhanallah la ilaha illallah pesawat sudah terbang bisa mundur lagi coba hantum pikir coba secara akal masuk akal tidak ya mungkin kalau bagi mereka sih yang percaya dongeng-dongeng khurupat ya percaya-percaya aja segala sesuatu yang mustahil menurut mereka pasti mustahil segala sesuatu yang tidak mungkin untuk terjadi bisa terjadi bagi mereka jangankan hanya sekedar pesawat mundur uang dari mereka sendiri punya keyakin bahwa ada seorang wali seorang habib mereka bisa memadamkan api neraka jahannam dengan jari kelingkingnya nah ini tujuannya sebenarnya untuk apa sih menyebarkan dongeng-dongeng seperti ini kenapa tidak menyampaikan kisah-kisah perjalanan hidup para sahabat nabi kisah-kisah keistimewaan para sahabat tabiin 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 tentang masalah keilmuan kenapa harus dongeng-dongeng seperti ini terus yang disampaikan subhanallah sangat mengherankan apa tujuan utamanya apakah agar mendapatkan pujian sanjungan dari masyarakat kemudian dieluh-eluhkan dianggap puah begitu itu yang kalian inginkan jangan lupa ini anda akan pertanggung jawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla ya akan anda pertanggung jawabkan dongeng-dongeng yang anda sebarkan ini dan ini bisa merusak akal manusia bisa merusak akidah buktinya mana banyak orang menolak dalil Al-Qa'an dan Sunnah ketika orang-orang sudah berkarat kepercayaannya terhadap dongeng-dongeng khropat karena mereka punya keyakinan jika Allah berkandak tidak ada yang mustahil untuk terjadi selalu dalil-dalilnya seperti itu lah kalau hanya berdalil kalau Allah berkandak mudah sekali bagi orang untuk mengarang-arang cerita ya akan mudah bagi orang mengatakan tadi malam aku terbang ke langit ya tadi aku berjalan di atas air tadi aku terbang di atas udara loh bagaimana bisa begitu ya kalau Allah berkandak semua bisa terjadi subhanallah tidak seperti itu teman-teman ya kita sudah punya panutan tokoh-tokoh terdahulu seperti para nabi para rasul para sahabat nabi yang jelas-jelas di jamin masuk surga kemudian para imam mazhab belum pernah kita mendengarkan kisah-kisah yang super-super luar biasa seperti itu lalu siapa kita dibandingkan dengan mereka lah kalau hal-hal seperti ini didiamkan kapan orang akan faham makanya inilah pentingnya media teman-teman seperti ini ya untuk kita saling mengingatkan dan media seperti ini bisa menjangkau yang lebih luas teman-teman antum yang berada di jawa antum yang berada di kalimantan jakarta yang sumatera dimanapun antum berada kita bisa saling mengisi melalui media ini kita bisa saling memberitahu hal-hal yang tidak pantas untuk diyakini apalagi berhubungan dengan masalah keselamatan pemahaman agama kita ya nah itu dia teman-teman yang bisa kita bagikan untuk hari ini semoga ini bermanfaat kita bertemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati